Hai selamat siang teman-teman berjumpa lagi dengan saya di channel cerita ketapang teman-teman hari ini saya mau menceritakan bagaimana caranya bikin menu yaitu yaitu bonseng brokoli dan bunga kau teman-teman jadi bahan-bahannya seperti ini teman-teman bukan brokoli dan kebangkol dan juga ada wortel yang sudah diris-iris teman-teman dan ini adalah tepung kanji lada bawang merah dan bawang putih teman-teman yang sudah dihaluskan seperti ini teman-teman garam dan penyedap asal teman-teman seperti ini hai teman-teman Mari kita saksikan bagaimana proses pembuatannya teman-teman cara pertama teman-teman yaitu kita goreng dulu teman-teman bawang putih yang sudah dihaluskan teman-teman ya cincang halus-halus kali ini teman-teman kemudian kita masukkan bawang merahnya kita aduk sampai rata teman-teman yang kita nunggu sampai beraroma wangi kemudian teman-teman dimasukkan dimasukkan ini berikan wortelnya teman-teman Oke seperti ini teman-teman di onseng wortelnya setengah matang teman-teman terus kemudian dimasukkan lada ini teman-teman dimasukkan penyedap asal kemudian posisi berikutnya teman-teman ini ke bangkok sampai kemudian posisi berikutnya teman-teman ini ke bangkok sampai ke pertama brokolinya dimasukkan teman-teman ini daduk rata seperti ini dan untuk posisi berikutnya teman-teman kita kasih air sedikit biar cepat untuk biar untuk cepat matang ya teman-teman kemudian teman-teman kita kasih tepung kanji teman-teman atau kita kasih mesinnya kita kasih mesinnya juga bisa teman-teman kalau tidak ada kita boleh menggunakan tepung kanji teman-teman hasilnya sedikit teman-teman sedikit demi sedikit kemudian diaduk-aduk kembali teman-teman seperti ini seperti ini teman-teman dan hasilnya sudah masak nih teman-teman seperti ini jadi seperti ini teman-teman hasilnya ini adalah tumis berkoli dan kembang kol teman-teman terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya dan jangan lupa untuk like share komen dan subscribe nya teman-teman sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh